Halo AutoFamily, apa kabarnya semuanya? Pastikan AutoFamily tetap di rumah dan selalu jaga kesehatan. Perkenalkan diri, sebelumnya saya minta izin untuk membuka masker. Perkenalkan diri, nama saya Suratman. Saat ini saya sebagai Kepala Bengkel Body Repair Auto 2000 Ciluduk. Dimana sebelumnya saya ada di Auto 2000 Body Repair Bekasi Timur. Sebelumnya lagi ada di Auto 2000 Body Repair Sunter. Dan hampir totalnya megang di Body Repair ini selama 11 tahun. Kita berjumpa lagi dalam acara Tanya Bengkel. Tips and Trick menggunakan kendaraan Toyota. Baiklah AutoFamily, saat ini sedang adaptasi masa new normal. Anda malas keluar rumah tapi mobil pengen diservis. Untuk servis jendara Repair, Anda pasti bisa dengan panggil THS Auto 2000 Home Service. Atau datang ke Auto 2000 jendara Repair terdekat. Namun, kalau Anda ingin polis bodi, atau penyok, atau perbaikan bodi, boleh datang di Auto 2000 Body Repair yang ada di seluruh Indonesia. Maka Anda bisa melakukan perawatan kendaraan menjadi lebih baik lagi. Dan pastikan sebelum masuk, booking dulu dengan melalui Auto 2000 DigiRoom di auto2000.co.id. Berbeda dengan 11 episode sebelumnya, yang berkutat mengenai mesin. Nah, saat ini sekarang kita coba pindah ke bagian yang lain. Yang tak kalah penting, yakni bodi dan cat mobil. Teman-teman atau family, mengenai ngomongin tentang bodi repair. Tentu saja kendaraan ini sekarang sudah tidak menjadi kendaraan yang hanya dipakai transportasi untuk mengangkut ke sana kemarin. Tapi kendaraan ini sekarang sudah menuju ke menjadi pride, menjadi kepercayaan diri. Kemudian bisa untuk nampang dan lain-lain. Tentu saja dituntut untuk selalu mulus, selalu rapi. Catnya tidak memudar, catnya tidak penyok, kemudian di sana-sini tidak ada kotoran burung dan lain-lainnya. Teman-teman, untuk cat memudar, itu banyak kejadian kenapa cat itu bisa memudar. Itu karena terlalu banyak ditaruh di jemur terik matahari, kemudian karena cuaca, kemudian karena kena air hujan tidak langsung dibersihkan. Atau karena produk catnya sendiri menggunakan cat duku atau cat nitrocellular ada yang sering dengar dengan NC. Akan tetapi, di auto 2000 suruh Indonesia sudah tidak menggunakan cat yang namanya NC tersebut. Tapi cat menggunakan dua komponen. Ini contoh di auto 2000. Cat ini lebih dari setahun tidak akan memudar. Dua tahun pun belum memudar. Mengapa? Karena prosesnya sendiri, ini kebetulan saya angkat pakai cat terikutnya. Prosesnya sendiri menggunakan cat yang dua komponen, yaitu setelah dilakukan pengecatan, kemudian di clear coat, itu menggunakan pemanasannya menggunakan hardener dan di oven. Bukan menggunakan panas matahari. Jadi perlu menggunakan hardener. Ini yang akan menjamin cat ini akan tidak memudar. Namun demikian, karena kena cuaca, cat tersebut bisa saja dalam kurun waktu, apa itu, sekitar 6 bulan atau setahun, bukan mengudar. Tapi ada warnanya kena kotoran. Sebenarnya kotoran itu ada di lapisan luar. Bagaimana cara perawatannya? Auto family tinggal lakukan pemolesan. Ada orang bilang, kalau dipoles, nanti catnya akan menipis. Apa itu benar? Memang pemolesan itu akan melakukan pemotongan clear coat. Yang dipotong itu lapisan paling luar, yaitu clear coat. Nah, sedangkan memotongan clear coat ini dalam mikron, sehingga clear coat ini tidak akan menjadi tipis. Dipoles sampai 5 kali pun tidak akan membuat botak, tidak akan membuat botak untuk menghilangkan kotoran tersebut. Jadi, tidak usah khawatir. Terus kemudian, nah, kalau kita mau lihat di atas tadi, di atas tadi ya, teman-teman, itu kita selalu membuat jargon. Siap pesta, boleh lewat. Nah, ini saya sampaikan. Proses di bodi, proses di bodi itu, pertama ada perbaikan bodi. Perbaikan bodi itu seperti apa? Misalnya kendaraan penyok. Kalau di bengkel-bengkel independen, penyok itu meluruskannya tinggal di dempul. Ya, tapi kalau di auto 2000, penyok tidak boleh langsung di dempul. Tapi harus ditarik menggunakan spot welder sampai rata betul. Ya, setelah betul-betul rata, baru di antikarat, ya, namanya primer, baru dilakukan pendempulan. Sehingga efeknya apa? Nah, bedanya, kalau ini dibuat rata atau di dempul, langsung ditutup dengan dempul. Kalau ditutup dengan dempul, ya, maka dempulnya itu tebal, tipis. Di bagian tebal, dalam kurun waktu, di atas 3 bulan, dia akan absorb. Absorb efeknya akan menyerot, apa namanya, absorb, menyerap, menyerap warna. Nah, apabila auto family melihat ada mobil kok, seperti panuan, ya, seperti panuan. Nah, itu karena apa? Karena adanya absorb, absorb oleh dempul yang terlalu tebal. Selanjutnya, di bodi sebelum masuk pendempulan, harus melalui quality control. Setelah lulus quality control tersebut, baru dilakukan pendempulan. Nah, dempul itu harus setipis-tipisnya. Jangan sampai rekan-rekan atau se-auto family itu memiliki mobil, dempulnya tebal. Kalau rekan lihat, seperti di, ya, mohon maaf, diangkot, kemudian metromini, dempulnya tebal-tebal. Itu sebenarnya nggak benar. Karena apa? Nanti platnya akan lebih cepat karat dan akan pecah. Saya kembali lagi ke preparation tadi, ya, ke pendempulan, preparation. Kemudian di surveyor, ya, di surveyor, kemudian masuk QC. Lulus QC, masuk ke masking, masuk pengecetan. Masuk QC lagi, masuk ke pemolesan. Dan terakhir, ini adalah lokasi final inspection. Yang mengecek dari semua kualitas, sehingga electrical dan semuanya. Sehingga harus ada, siap festa, boleh lewat. Apabila sudah siap, silahkan lewat. Baik, dalam kesempatan ini, auto family saya tidak sendiri. Tapi saya akan ditemani oleh Toyota Pios Club Indonesia. Dalam hal ini, nanti akan hadir, diwakili oleh Mas Janik. Oke, kita lanjutkan. Auto family, apabila mobil Anda itu memudar. Sudah, gabung. Oh, Mas Janik sudah hadir? Siang, Mas Janik. Ya. Selamat siang, Mas Janik. Ya, Surat Mas, Mas Janik. Surat Mas, dari Katun 2020. Bagaimana kondisi sehat, Mas Janik? Alhamdulillah, Pak. Gimana, Pak? Udah makan siang belum, Pak? Sudah makan siang, Pak? Mas Janik, kebetulan saya tidak makan siang hari Kamis. Mas Janik, sudah makan siang? Oh, ya. Oh, ya. Silahkan, Mas Janik. Masih di jalan. Mas Janik, hari Kamis saya tidak makan. Betul, Naya. Mas Janik, apa yang kira-kira mau disampaikan ke saya, Mas Janik? Oh, iya, Pak. Gini, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ini kan mungkin teman-teman dari teman-teman Vias itu mau nanya, Pak. Kan Vias itu kan di gen 2, di gen 3. Itu kan handle-nya handle tarik, Pak. Yang digenggam gitu, Pak. Nah, nanti kalau apa? Itu kan ada kayak lecet-lecet rambut kena kuku, kena kunci atau apa. Begitu kan, Pak. Nah, itu cara handle-lecetnya gimana ya, Pak? Biar bagus, biar tidak terjadi baret-baret rambut gitu, Pak. Oke, Mas Janik. Jadi handle Vias mirip dengan handle yang di sini ya, Mas Janik. Oke, camry seperti ini juga sama dengan Vias. Biasanya pelanggan sering buka ini, bukunya panjang-panjang. Kemudian juga sering membawa kunci. Membawa kunci. Baret. Sehingga di sini akan selalu baret. Nah, solusinya, Mas Dani. Ini nanti datang ke bengkel otores. Setelah ini dipoles, kami akan lakukan dengan sticker handle. Karena apa? Kalau dipoles tidak di sticker handle, dia akan baret kembali. Jadi, solusinya dikasih sticker handle. Sticker handle itu akan menjamin ya, goresan kuku, goresan bawaan, goresan belanjaan yang ada di sini ya, itu tidak akan menggores kembali. Itu, Mas Dani. Ada sticker handle, Mas? Oh, iya. Oh, iya, Pak. Ya, ada sticker handle. Ini kualifikasi dulu, Pak, sama teman-teman. Ini saya ada di sebelah kiri, Pak. Dan di sebelah kanan. Saya duduk di sebelah kiri. Oh. Saya bisa ngobrol dengan Pak, tetap berusaha, mobil tetap di sesir sama teman saya. Oh, iya, 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 iya. Oke. Ya, Mas Dani. Itu tadi sudah untuk diketahui oleh rekan-rekan dari TBCI. Nah, silakan kalau mau pasang sticker handle, bisa ke 2000 body repair celeduk, atau 2000 body repair yang lain, juga akan menyediakan. Oke, Mas Dani. Saya juga akan sampaikan juga ke teman-teman TBCI mengenai bagaimana perawatan mobil, supaya terhindar dari memudar, dan lain-lain. Itu misalnya, kalau Anda di rumah, sebaiknya parkirnya jangan langsung kena air hujan atau kena sinar matahari. Sebaiknya menggunakan di garasi ya, garasi atau atasnya di garasi roof, supaya tetap diket, itu kondisinya bagus. Kemudian kadang-kadang banyak yang, bagaimana kalau dipasang car cover, car cover, saran saya, saran saya, pakai car cover itu dihindari, karena sering terjadi flek-flek, terjadi flek-flek. Tapi, kalau sudah punya car cover, masih baru, dicuci terlebih dahulu, supaya warna-warna yang ada di car cover itu bersih. warnanya yang akan mengembangkan, biasanya apa? Car cover itu, warna itu akan nge-flek di atas, di atas cat bodi kendaraan. Kalau sudah nge-flek, akan menimbulkan pulau-pulau. Nah, itu ya, karena car cover itu bersenyawa dengan cat, bersenyawa dengan cat, maka dipoles pun tidak bisa menjamin. Dipoles tidak menjamin. Kemudian, saran saya juga ya, ada kondisi eksternal yang lain ya, seperti ketetesan, apa itu? Getah, getah pohon. Ketetesan getah pohon itu sangat, sangat berbahaya juga. Ya, itu segera dibersihkan kalau ketetesan getah pohon. Nah, apabila membersihkan terlambat, nah, caranya adalah gampang. Biasanya ketetesan getah pohon itu catnya akan empuk, ya, akan menjadi lunak. Nah, caranya di-hydrayer dulu, supaya keras, baru di-amplas halus, baru dilakukan poles. Akan tetapi, kalau hal itu belum bisa menjawab, belum bisa menjawab, maka, sebaiknya, lakukan pengecetan. Demikian pula dengan tai burung. Tai burung itu juga sangat-sangat bahaya. Apabila, tai burung itu sangat mengandung bahan asam, itu juga akan merusak cat. Ya. Nah, kalau kondisi cuaca, kondisi cuaca yang seperti warna, ada satu lagi. Gimana? Ya, Mas Jani? Pohon sama satu lagi. Ada yang masih menggaji. Oke, oke, Mas. Soal bodi, Pak. Kalau pengecetan itu kan, saya pernah ada kemarin, di tahun kemarin itu kan, saya kejadian kecelakaan, Pak. Ya kan? Nah, itu, apa, di, yang saya tahu bedak, itu kan, yang kena itu, vendor sama, kan? Nah, itu kan, satu berbahan plak. Ini satu berbahan logam, Pak. Oh, iya, iya. jadi nampaknya belan gitu ya, Mas Jani. Itu kok, warnanya belan. Oke, saya sampaikan. Belan itu gimana ya, Pak? Ato Family, terima kasih, Mas Jani, disampaikan gitu ya. Jadi gini, cat, cat ini ada, mobil ya, maksud saya, mobil ini yang dari plat, kemudian ini ada yang dari plastik. Ya. Nah, sifat cat, kalau menempel ke dalam logam, misalnya, yang metallic. Metallic kan logam. Kalau menempel logam, maka dia kondisinya, teksturnya dia bisa berdiri, karena antara logam dan logam. Tapi, kalau dia menempel di, di bumper seperti ini, yang dari plastik, ya, metaliknya dia akan tidur. Jadi, apabila kena sinar matahari, kena sinar, itu, maka kelihatannya belang. Walaupun, cat ini, sebenarnya sekali semprot. Ini sekali semprot. Tapi, kalau dia menyentuh logam, dengan menyentuh plastik, itu pasti akan ada sedikit selisih. Kalau diamatin secara seksama, ini pun, sepertinya, cat putih ini, tidak sama persis. Padahal, catnya satu. Satu cat ini, sekali penyemprotan. Cuma, kalau dilihat seksama, ini akan terjadi, sedikit sekali perbedaan putih ini. Seperti, agak belang. Nah, namun demikian, itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena ini catnya sebenarnya, tidak berbeda. Tapi, cat yang sama, hanya di aplikasi di atas logam. Dan, ini di aplikasi di atas plastik. Ya, saya kira, semua, tetapi, selisihnya enggak terlalu besar. Selisihnya enggak terlalu besar. Kalau salah aplikasinya, benar. Ya, sebagai contoh ini saja. Putih ini biasanya belang. Tapi ini, tidak, tidak belang. Ya, tidak belang. Ya, sebenarnya ada sedikit sekali. Gitu, Mas Dhani. Apa kira-kira sudah bisa, menjawab? Mas Dhani? Putus poinnya, Pak. Oh, putus. Oh, nampaknya putus. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau gitu, kita sudah sampaikan beberapa lagi ya, tadi, kena cuaca, kemudian, oh ya, apabila teman-teman, satu family itu, bagaimana dengan mencuci ya? Bagaimana dengan mencuci ya? Kalau mencuci katanya, apakah bisa dengan sampo ya? Kalau dengan sabun, itu tolong dihindari ya. Mencuci dengan sabun dihindari. Karena apa? Mencuci dengan sabun itu, mengandung, apa itu namanya, soda kostik. Soda kostik itu akan, memakan lapisan bilikot. Nah, salah satu cara bagaimana mencuci, dengan mobil yang baik itu, menggunakan sampo. Tapi samponya ya, sampo mobil. Jangan sampo, yang dipakai untuk rambut. Karena mengandung kondisiner, yang kondisiner itu akan menjadikan putih-putih. Mas Jani masuk? Oke. Mas Jani. Masuk. Iya, Pak. Iya. Mas Jani, penjelasan saya tadi, bahwa cat satu warna pun, kalau diaplikasi ke logam dan plastik itu, pasti akan terjadi perbedaan. Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Itu kan jadi edukasi buat kita, pemilik kendaraan ini. Jadi ketika terjadi apapun itu, ya kan, di bodi kita, ya kan, kalau di bahan plastik sama di bahan logam itu, walaupun dengan bahan yang sama, tetapi nanti material, apa, yang dihasilkan tetap ada bedanya sedikit ya, Pak? Pasti ada sedikit beda. Terutama terjadi untuk yang metalik, kemudian yang siralik, ya, itu pasti terjadi perbedaan. Itu gambarannya auto-family, saya kira sharing body untuk kesempatan ini, kita cukupkan ya, karena waktunya ya habis, nanti mungkin kesempatan periode lain, dalam kesempatan body yang lain. Akan tetapi, saya juga akan sampaikan, ya, perawatan mobil secara umum ya, akan saya sampaikan sebelum kita tutup, perawatan mobil secara umum, Pak Perawatan Pemili, tolong satu, yaitu, hindari paparan sinar matahari yang berlebih, kemudian, mencuci, gunakan sampo mobil ya, jangan sampo rambut, karena mengandung kondisiner, kemudian saat ngelap, gunakan kain yang halus, kain yang halus, ada kain dijual di pasaran, spesial untuk ngelap kendaraan, jangan menggunakan gombal, yang dipakai untuk ngelap yang lain, karena disitu ada kanduan pasir debu, bisa membuat baret, kemudian kalau mengelap body, saya sarankan terus searah, jangan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, itu akan menghasilkan swirmak yang kurang bagus, tapi searah, misalnya ke kanan, ke kanan terus, ke kiri, ke kiri terus, lakukan cuci mobil secara rutin, terutama untuk warna hitam, itu lakukan pencucian mobil lebih sering, karena kotoran sangat pekat terhadap hitam, nah apabila musim hujan juga, habis kehujanan, sebaiknya segera dikenain air tanah, atau dicuci, karena air hujan itu kadang-kadang mengandung asam, kemudian semburan kotoran di jalanan, itu akan bercak-bercak, yang bisa menjadi bercak putih kotor panuan seperti mobil, kemudian kalau mencuci ini, mencuci saya sarankan di tempat yang teduh, karena apa? supaya kalau sedang menyabun, sedang menyampu, maksud saya bukan sabun, sedang menyampu, kalau di tempat teduh itu, mereka saat dibersihkan belum mengering, akan tetapi kalau di tempat panas, baru melakukan sampo di depan, yang di belakang sudah kering, maka tempat yang teduh lebih baik, kemudian, perhatikan kondisi parkir saat dimalam mali di rumah, sebaiknya ada ruk, itu menghindari resiko dari embun, menghindari resiko dari kehujanan, karena air hujan di tempat kita, apalagi di Jakarta, banyak mengandung asam, tadi juga habis hujan dicuci kendaraannya, terus, jangan menutup mobil juga sewaktu basah, pakai car cover, car cover yang sudah dicuci pigmentnya, tidak merusak mobil, sebaiknya ditutupkannya mobil dalam kondisi kering, saya kira sih, tip dan trik perawatan mobil secara general seperti itu, Pak ada pertanyaan masuk Pak, saya ada pertanyaan dari Robby Tanot, ada masukan dari salon mobil langgaran saya, bahwa cuci mobil dianjurkan pakai sabun cuci piring, apakah benar Pak? Oh, sabun cuci piring, ya itu, bisa dipakai, bisa dipakai, sabun cuci piring, karena dia tidak pakai yang gunakan kondisional, jadi bisa dipakai juga, karena dia akan membersihkan juga, namun sebenarnya kan, sabun cuci piring, gunanya untuk piring, sampo mobil, gunanya untuk mobil, jadi, sebaiknya sih, saya sarankan, karena ini kan aset yang besar, aset yang mahal, antara sampo piring, dengan sampo mobil, kan selisihnya sangat sedikit, saya kira sebaiknya sih sampo mobil, karena di situ, si pemproduksi sudah memikirkan, yang tidak merusak, dan kendaraan, boleh, bisa dipakai kalau saat-saat yang urgent, belum beli sampo mobil, sementara, jauh dari toko yang jualan, sabun cuci piring, asal bukan sabun cuci, sabun jemek, yang mengandung soda kostik, seperti sabun cuci piring, saya nggak nyebut merek, ya, itu bisa, bisa, tapi kondisi urgent, tapi saya sarankan tetap, menggunakan sabun, cuci, apa, sampo cuci mobil, ya, saya kira itu, baiklah, sayang sekali, waktu habis, terima kasih, atau pembeli, yang sudah menyaksikan acara ini, terima kasih juga, buat Om Dhani, dari, komunitas, Toyota Vios Community, yang sudah join kali ini, nah, gunakan layanan atau 2000 selalu, untuk yang tidak sempat ke bengkel, atau mau servis mobilnya di rumah, atau di kantor, gunakan layanan THS, Auto 2000 Home Service, atau datang ke Auto 2000 terdekat, untuk melakukan, memberikan berkala, dan lain-lain, nah, tapi ingat, kalau, mobil Anda, paret, mobil Anda, penyok, mobil Anda, kusam, datanglah, ke Autorace, di lot, Auto 2000 Body Repair, seluruh Indonesia, yang terdekat dengan Anda, tapi jangan lupa, booking dahulu, melalui, Auto 2000 Digi Room, dengan, klik, auto2000.co.id, oke lah, nantikan, acara, tanya jawab, berikutnya, stay safe, stay healthy, urusan Toyota, di Auto 2000 saja, karena Auto 2000, urusan Toyota, lebih mudah, sampai jumpa.